Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, hunian hotel di Kota Kuala Tungkal mulai mengalami peningkatan. Bahkan peningkatan mencapai 50% dari tahun sebelumnya. Sejak pandemi COVID-19 melanda pada dua tahun lalu, membuat hunian hotel di Kota Kuala Tungkal menurun. Namun seiring berjalan waktu, hunian hotel yang ada di Kota Kuala Tungkal kini mulai mengalami peningkatan. Terutama sejak pertengahan tahun 2022 ini. Hal ini tentunya membuat para owner hotel yang ada di Kota Kuala Tungkal merasa bersyukur sebab saat ini geliat hotel yang ada di Kota Kuala Tungkal mulai bergairah. General Manager Hotel Rivoli, Hardian Shah, membenarkan bahwa sepanjang tahun 2022 ini, hunian hotel mulai meningkat. Dibandingkan dengan dua tahun terakhir, bahkan tidak hanya untuk menginap. Selama tahun 2022 ini, ia juga mengatakan bahwa banyak instansi yang menyewa hotel yang ia kelola untuk berbagai kegiatan resmi. Ya, kalau di tahun ini, Alhamdulillah kondisi sudah mulai membaik ya. Karena situasi dari pandemi sudah mulai normal kan. Dan di kehunian sudah mulai banyak event-event yang diselenggarkan oleh pemerintah. Sebelumnya kan kita memang karena dibatasi dengan ini, tidak boleh kegiatan. Sekarang Alhamdulillah sudah mulai banyak event dan signifikan lah daripada di tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, hal senada juga dikatakan Wahyu, General Manager Hotel Syari Al-Kuala Tungkal. Ia menjelaskan bahwa peningkatan hunian hotel selama tahun 2022 ini bahkan mencapai 50 persen. Untuk tahun 2022 ini, pikiran hunian pasti perubahannya adalah dari tahun-tahun sebelumnya. Lebih baik aja sih. Mungkin lebih banyak aja nanti untuk transaksi-transaksi tamu tamu yang berteransi, dan lebih sering menginap di total itu sendiri. Untuk hunian sih, Alhamdulillah kita ada peningkatan dari tahun sebelum COVID-19 atau 2 tahun kebelakang. Kalau untuk tingkatan hunian sekarang sih, lumayan perubahannya signifikan manggul di atas 50 persen. Kalau untuk sebelumnya kan itu bisa sampai 50 persen ke bawah.